Di awal scene, kita diperlihatkan para murid yang baru pulang sekolah dengan pemandangan yang sangat indah sekali. Terlihat seorang murid yang bernama Takashi Hayama. Lalu datang teman Takashi, ada Takizawa, ada Kanae, dan ada Hiroki Takimura. Untuk menghilangkan pusing dan stres karena ujian, Kanae pun mengajak Takashi untuk pergi karaokean. Ketika di perjalanan, mereka membicarakan tentang universitas yang akan mereka pilih sebaring menonton pelatihan baseball sesaat. Malamnya, Takashi dibuat bingung ingin masuk universitas mana. Kemudian, ia pun tersadar akan sesuatu yang berada di mejanya, yaitu kaset DVD ya bokep kayaknya. Dan pergi untuk mengembalikan kaset tersebut karena ia meminjamnya. Pada saat di perjalanan, Takashi tidak sengaja menabrak seorang wanita sehingga ia dibuat nyungsep serta kalung dari si wanita ikut terjatuh. Ia pun mengambilnya dan menanyakan keadaan si wanita. Si wanita tidak berbalik dan hanya terdiam. Lalu, si wanita pun berbalik dan sudah pasti kalau film Jepang ceweknya kawaii yang sangat berdemik. Takashi pun meminta maaf, tapi si wanita hanya terdiam saat melihat Takashi dan merasa terkejut serta heran. Takashi pun mengembalikan kalung si wanita, tapi si wanita langsung mengambilnya dan pergi dari sana tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kesokan harinya, Takashi pun curhat tentang kejadian kemarin kepada Hiroki. Dan merasa bahwa ia pernah melihat si wanita, tapi ia masih ragu akan hal itu. Kemudian, terdapat dua wanita yang dimana salah satu dari mereka ingin mengungkapkan perasaannya kepada Takashi. Takashi yang ogah akan hal tersebut mengalihkan pandangannya dan secara kebetulan ada si wanita kawaii kemarin yang lewat. Sontak, ia mengejarnya sehingga si wanita dibuat terkejut saat melihat Takashi. Takashi masih meminta maaf tentang kejadian semalam dan menanyakan namanya, tapi si wanita hanya terdiam. Kemudian, si wanita pun menarik Takashi dan mengajaknya ke tempat bermain baseball. Di saat bermain, Takashi mulai bertanya tentang kelas si wanita. Si wanita menjawab bahwa ia dari kelas 3D. Takashi yang ada di kelas 3C dan kelasnya berdekatan dengan kelas 3D tidak pernah melihat si wanita sebelumnya. Dan ketika Takashi kembali bertanya tentang nama si wanita, si wanita melempar tongkat baseballnya dan pergi dari sana dengan alasan ingin membeli jus. Sehingga Takashi yang melihat sikap aneh dari si wanita dibuat bingung dan heran. Di saat pulang dari program kursus, Takashi mengajak Takizawa ke kantin. Tapi Takizawa tidak bisa karena ada satu pelajaran yang harus diikuti. Ketika Takizawa pergi, terdapat si wanita yang melihat ke arah Takashi. Takashi yang melihatnya pun mengingat si wanita sehingga wanita tersenyum. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah tempat dengan pemandangan yang sangat indah. Sehingga Takizawa dibuat kagum padahal rumahnya dekat dari sana tapi ia tidak tahu tempat tersebut. Lalu si wanita berteriak walaupun orang-orang sering melihat tempat ini, mereka sama sekali tidak menyadarinya. Takashi masih kepo dengan nama si wanita. Tapi si wanita meminta agar Takashi tidak melupakan namanya. Takashi pun berjanji dan si wanita memberitahu namanya yaitu Oribe Azusa. Takashi yang mendengar hal tersebut seperti familiar dengan namanya serta memuji nama Azusa. Azusa pun dibuat tersenyum dan tertawa. Setelah itu Azusa pun lapar dan Takashi mengajak Azusa pergi ke tempat makan. Di mana tempat makan tersebut adalah milik Hiroki. Tapi sebelum itu Takashi meminta Azusa untuk menunggu di luar sebentar. Hiroki pun bertanya tentang Takashi membawa siapa serta mengira bahwa Takashi membawa pacarnya. Tapi Takashi menyangkalnya Azusa yang ada di luar melihat pegawai wanita yang tengah bekerja. Dan di saat Takashi keluar Azusa sudah pergi dari sana yang membuat Takashi kebingungan. Esoknya Kanai pun mengajak Takashi untuk pergi ke sebuah cafe. Di tengah berbincang Kanai pun pergi ke toilet. Tiba-tiba datang sosok kawai yaitu Azusa berada tepat di depannya. Setelah itu Azusa pun bertanya mengenai Takashi yang sudah melupakannya. Tapi Takashi masih mengingat Azusa dan menyebutkan namanya sehingga Azusa dibuat senang karena Takashi tidak melupakan dirinya. Kemudian Azusa pun meminta maaf tentang semalam dan menanyakan apakah mereka masih bisa berteman atau tidak. Takashi dibuat bingung dan tak lama kemudian datang Kanai dari toilet yang membuat Azusa pergi dari sana. Melihat Azusa pergi, ia pun pergi dari sana meninggalkan Kanai dan mengejar Azusa. Azusa langsung mengajak Takashi untuk jalan-jalan serta mengajaknya ke suatu tempat yaitu tempat yang kemarin. Sesampanya di sana Azusa berkata bahwa Takashi sudah menemukan potongan puzzle miliknya yang entah maksudnya apa. Dan merasa beruntung kalau potongan itu adalah dia. Kemudian Takashi pun menanyakan nomor telpon milik Azusa. Tapi Azusa tidak punya nomor telpon. Lalu Azusa pun bertanya tentang Takashi yang tahu tempat tersebut. Namun Takashi tidak tahu padahal baru aja kemarin datang masa lupa bangsa. Malamnya Takashi pun ingin mengantar Azusa pulang sampai rumah. Tapi Azusa tidak mau. Takashi tetap kekeh karena ia bingung gimana caranya menghubungi Azusa jika ia tidak tahu rumahnya. Azusa yang mendengar hal itu menjelaskan bahwa mereka akan bertemu secara kebetulan. Dan tiba-tiba Azusa mencipok pipi Takashi. Belum ada gombalan atau pemanasan menuju ke arah sana sudah dicipok aja. Sungguh hoki sekali anda. Dan berterima kasih ke Takashi. Eh kebalik dong kan harusnya Takashi yang terima kasih kan sudah dicipok. Sebelum Azusa pergi Takashi mengundang Azusa ke acara pesta barbecue di perkemahan. Sehingga Azusa meneriaki Takashi karena curang dan pergi dari sana. Serta lari dengan ekspresi yang sangat bahagia. Sesampanya di rumah ia pun bertemu dengan ayahnya. Dan terlihat ayahnya melihat Azusa seolah ia tidak mengenalnya. Sehingga hal tersebut membuat Azusa langsung pergi ke kamarnya. Kesokan harinya pesta barbecue dilakukan. Ketika mereka berbincang mengenai pacar Takashi karena kejadian waktu itu. Datang Azusa yang membawa sebuah kelapa. Sehingga membuat mereka terkejut dan terjadilah momen yang sangat akward di sana. Takashi mengenalnya namun Takashi hanya diam. Hiroki dibuat kesal karena Takashi mengajak wanita ke pesta tanpa info sebelumnya. Agar momen akward tidak berlangsung lama. Kanai pun meminta Takashi untuk memperkenalkan Azusa. Setelah perkenalan Kanai pun bertanya mengenai kelas Azusa. Azusa menjawab kelas D. Namun semua wanita yang berada di sana merasa aneh. Karena mereka sama sekali tidak mengenali Azusa. Padahal mereka satu kelas juga bertanya siapa sebenarnya Azusa. Karena takut Azusa pun pergi dari sana dan Takashi mengejarnya. Karena tidak mau berhenti Takashi pun bertanya kenapa Azusa datang ke acara tersebut. Azusa yang mendengar hal itu pun berhenti dan mengatakan buat Takashi lah yang mengundangnya. Gimana sih bangsa? Udah tau anda yang ngundang isi nanya lagi bangsa? Sehingga ia langsung terdiam seakan lupa akan semuanya. Dan meminta Azusa untuk menjelaskan kepadanya. Azusa tidak mau karena Takashi tidak akan mempercayainya. Tapi Takashi percaya dengan Azusa. Azusa pun menjelaskan bahwa ia akan dilupakan oleh semua orang termasuk keluarganya sendiri. Tapi Takashi menyangkal hal tersebut karena ia masih mengingat Azusa. Azusa mengatakan kalau ia masih mengingat Azusa berarti Takashi adalah orang yang sangat spesial. Takashi tetap tidak percaya tentang cerita Azusa yang tidak make sense dan pergi meninggalkan Azusa. Esoknya ketika Takashi bertemu dengan Takisawa dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Takisawa tidak mengingatnya dan tidak tahu apa-apa tentang Azusa. Sehingga Takashi mulai merasa ada yang janggal. Dan benar saja ketika pelajaran selesai Takashi langsung pergi ke kelas Azusa. Dan menemukan nama Azusa di sana. Ketika menuju bangku Azusa datang gurunya. Untuk memastikan apakah perkataan Azusa tentang semua orang akan melupakannya benar. Ia bertanya apakah ada murid bernama Oribe Azusa di kelasnya. Guru yang mendengar pertanyaan Takashi menjawab bahwa tidak ada murid dengan nama Maria Ozawa. Eh Azusa. Takashi pun memberikan bukti otentik berupa buku Azusa yang tertinggal. Tapi gurunya sangat yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada murid yang bernama Azusa. Sehingga Takashi dibuat kesal dan pergi mencari Azusa ke setiap lokasi dan atas. Akhirnya Takashi bertemu dengan Azusa yang melamun di jembatan penyebrang. Kemudian Takashi pun meminta maaf karena tidak percaya dengan perkataan Azusa mengenai semua orang yang bisa melupakannya. Dan bertanya bagaimana itu bisa terjadi juga kenapa cuma Azusa yang mengalami hal tersebut. Azusa menjelaskan bahwa hal yang dia alami sekarang sama seperti Takashi yang melupakan nama guru TK-nya dan nama teman SD-nya. Meskipun mereka bertemu setiap hari mereka tetap akan melupakannya. Takashi yang mendengar hal tersebut berkata bahwa ia tidak akan melupakan Azusa. Serta berteriak untuk menunjukkan keniatannya. Dan mereka pun berpelukan layaknya bantu belas. Eh maksudnya teletabis. Dan dari situ mereka pacaran. Gampang sekali. Esoknya Takashi yang sedang kursus pun menuliskan nama Azusa di bukunya. Sambil senyum-senyum sendiri akan kekawaiian dari Azusa. Sin berpindah ke Azusa. Terlihat ia sedang bekerja di panti jompo dan menangani seorang nenek yang kadang-kadang pikun. Selesai bekerja Takashi dan Azusa pun pergi berkencan. Ketika kencan Takashi pun bertanya tentang pertama kali mereka bertemu. Azusa memberitahu pertemuan mereka yaitu ketika meminjam kaset DVD. Mereka pun berbincang tentang kaset yang mereka pinjam. Juga kencan mereka diabadikan oleh Takashi melalui handphone. Sehingga kekawaiian dari Azusa berdemik. Yang buat aku ingin cepat-cepat pergi ke Jepang. Namun sayang duit tidak ada bangsa. Lihat mereka berdua sedang bermain gelombung udara di sebuah taman. Sehingga kebahagiaan ada di mana-mana. Setelah itu mereka berdua berada di atap gedung sekolah. Dan Azusa memberikan Hansa plus bermotif bunga ke tangan Takashi. Serta menyuruhnya untuk tidak melepasnya. Jika itu dilakukan maka Azusa akan selingkuh. Karena Azusa bingung dengan pakaian sekolah yang mereka gunakan. Takashi dengan cabul dan sangnenya merekam bagian paling indah dari Azusa. Oh sangat mantap sekali anjing cabul wangset. Kemudian Takashi pun melihat tim baseball dan merasa dirinya gak guna atau beban. Saat memikirkan kebebanannya. Azusa menyemangati Takashi dengan berkata bahwa mereka adalah peneliti film. Esoknya Takashi datang ke tempat Azusa bekerja. Dan menunggunya sampai selesai bekerja. Selesai itu mereka pun makan malam bersama dengan keluarganya Takashi. Terlihat keluarga Takashi yang harmonis dan penuh dengan canda tawa. Hingga Azusa diajak bermain kembang api disana bersama kakak perempuan Takashi yang tomboy. Ketika si kakak ngudut dan mengajak Azusa berbicara. Azusa keceplosan untuk meminta si kakak tidak mengajak adiknya ngudut. Sehingga suasana menjadi akward. Di dalam rumah terlihat Takashi yang melewati sebuah foto yang ternyata foto keluarga Takashi ada Azusa di dalamnya. Dan juga foto itu terlihat sudah lumayan lama. Mulai nih, mulai nih. Selesai dengan keseruan makan malam bersama Takashi mengantar Azusa pulang. Di tengah perjalanan mereka mengobrol tentang keluarga masing-masing. Serta Azusa berterima kasih kepada Takashi karena sudah mengenalkan dirinya pada keluarga Takashi. Lalu Takashi mengatakan jika keluarganya melupakan Azusa maka Takashi akan menghajar mereka. Kemudian Takashi pun mengingat bahwa sebentar lagi Azusa akan berulang tahun. Azusa yang mendengar hal tersebut dibuat terkejut karena Takashi mengingat hari ulang tahunnya. Dan Takashi berjanji akan mengajaknya berjalan-jalan ketika hari ulang tahun Azusa. Azusa dibuat sangat senang sesenangnya sampai-sampai memeluk Takashi. Dan Takashi bertanya tentang tujuan yang akan mereka tuju nantinya. Azusa sudah menemukan tempatnya yaitu Koibito no Oka entah itu tempat apa. Sehingga Takashi meledek permintaan dari Azusa tapi akhirnya ia menyetujui permintaannya. Setelah itu Azusa pun kembali mengingatkan Takashi agar tidak melupakan hal tersebut. Takashi pun tidak mungkin melupakannya dan akhirnya momen yang ditunggu-tunggu terjadi yaitu mereka bercipok-cipok. Anjing kameramannya ngerekam dari jauh dong kan momennya tidak ngena. Emang jajah? Eh kecewanya yang bangsat. Sesampanya di rumah Takashi pun melihat kulkas dan menemukan sebuah kue. Tapi ia dibuat bingung siapa yang menaruh kue tersebut. Takashi membaginya dan membawanya ke kamar. Ketika melihat HP-nya serta memutar videonya dengan Azusa. Ternyata kue yang ada di kulkas adalah kue yang dibeli oleh Azusa untuk Takashi. Sehingga Takashi merasa kecewa dengan dirinya karena ia mulai melupakan Azusa. Sehingga ia tidak tidur dan mulai mengingat Azusa dengan cara menuliskan surat yang mereka akan lakukan. Ketika di kelas ia melihat nama Azusa di bukunya sehingga ia dibuat bingung. Dan tak lama kemudian handphonenya berbunyi tentang ia yang akan bertemu dengan Azusa pada pukul 6 sore di depan stasiun. Takashi pun pergi menemui Azusa sambil melihat gambar Azusa. Karena ia telah melupakan Azusa. Akhirnya mereka pun bertemu dan saat Azusa bertanya kemana mereka akan pergi. Takashi tidak mengingatnya sehingga Azusa mengajaknya ke kafe yang biasanya mereka kunjungi. Kemudian Azusa pun memastikan tentang hari ulang tahunnya. Tapi Takashi dibuat bingung dan ketika Azusa memberitahu tempatnya yaitu Koibito no Oka. Takashi kembali dengan hal yang sama pada saat itu. Sehingga Azusa tersadar bahwa Takashi mulai melupakannya. Pada saat Azusa bekerja terdapat nenek-nenek yang sedang membuat origami berbentuk ikan mas dan memberikannya kepada Azusa. Sin berpindah ke Takashi yang ingin pulang dari sekolah. Dan terdapat Kanai yang ingin berbicara dengannya. Padahal jam alarm milik Takashi berbunyi yang berarti ia sudah ada janji dengan Azusa. Kembali ke Azusa yang pergi ke rumah Takashi karena mereka ada janji. Sesampanya di sana terdapat kakak Takashi yang baru pulang dari kerjanya dan mengajak Azusa untuk masuk ke dalam. Terlihat kakak Takashi sudah melupakan Azusa namun Azusa tetap tegar dan bertanya di mana Takashi. Karena kakaknya tidak tahu Azusa pun menitipkan origami yang ia bawa. Namun kakaknya meminta Azusa untuk menunggu Takashi di kamarnya saja. Dan ia akan menelpon Takashi. Kembali ke Takashi yang berbincang dengan Kanai mengenai Kanai yang mengungkapkan perasaannya. Namun ditolak oleh Takashi karena Takashi sudah menyukai seseorang tapi ia lupa siapa yang ia suka. Maksudlah Azusa ke kamar Takashi dan ketika dibuka terkejutnya Azusa termasuk saya dengan sebuah foto, memo, dan ciri-ciri dari Azusa yang menempel di tembok. Dan hal itu dilakukan Takashi untuk mengingat Azusa. Sehingga Azusa yang melihat hal itu merasa sedih dan menangis karena melihat sedemikian besar perjuangan Takashi agar tidak melupakan Azusa. Sesampainya Takashi di rumah terlihat foto, memo, bahkan hal-hal yang ada di tembok mengenai Azusa sudah tidak ada. Berarti Azusa tidak ingin merepotkan Takashi karena ia harus terus-menerus mengingat Azusa. Juga Takashi melepas Hansam Plus bermotif bunga dari Takashi. Dimana hal tersebut membuat Azusa akan berselingkuh dengan saya. Bang Set mulai menghalu anjing. Malamnya mereka sekeluarga makan bersama seperti biasa dengan seru. Esoknya terlihat barang-barang sudah dikemas di rumah Azusa dan mereka akan pindah dari sana karena ayahnya terlilit hutang yang mengharuskan mereka untuk pindah. Dan sorenya Azusa tengah melakukan pekerjaannya. Di tengah bekerja Azusa berbicara dengan seorang kakek dan memberitahu bahwa hari ini adalah hari terakhirnya untuk bekerja di sana. Padahal si kakek tidak bertanya sama sekali. Si kakek juga menceritakan bahwa hari ini adalah hari terakhir istrinya di sana. Karena istrinya harus dirawat di rumah sakit setelah penyakitnya sudah menjalar yang akan membuat istrinya tidak mengingat apa-apa lagi. Tetapi si kakek ikhlas kalau istrinya melupakannya karena momen yang mereka lakukan tidak akan dilupakan. Mendengar hal tersebut Azusa tercerahkan pikirannya. Kesokan harinya yaitu tepat hari ulang tahun Azusa Takashi sedang menonton orang yang bermain baseball. Dan Hiroki yang ada di sana meminta foto kenalan mereka ketika kelas 2. Serta menyuruh Takashi untuk mengirimnya. Sesampainya ia di rumah dan akan mengirim fotonya kepada Hiroki. Ia melihat kejanggalan di laptopnya mengenai sebuah folder. Dimana terdapat sebuah video dirinya dengan Azusa saat kelas 2. Dan juga mereka berpacaran sebelumnya. Terlihat momen-momen mereka dari Azusa yang memasak di restoran milik Hiroki. Merayakan kembang api bersama di rumah Takashi. Dan hal-hal lainnya yang sangat tidak terduga. Bahwa mereka ternyata sudah dari dulu pacaran anjing. Dan juga ada video dimana Takashi memberikan kalung kepada Azusa yang masih Azusa pakai sampai sekarang. Serta berjanji akan pergi kembali ke Koibito no Oka ketika ulang tahun Azusa. Tiba-tiba alarm HPnya kembali berbunyi yaitu mengenai ulang tahun Azusa dan tersadar. Sontak ia langsung pergi menemui Azusa. Terlihat Azusa sudah menunggu Takashi di sana. Dan juga terlihat di laptopnya masih memutar video yang dimana Azusa meminta maaf. Dan meminta kesempatan sekali lagi kepada Takashi karena ia tersadar bahwa Takashi mulai melupakannya. Dan merasa nyesek ketika Takashi melihat Azusa yang tidak mengenalnya. Tapi ia merasa senang karena sudah mengenal Takashi. Sehingga air matanya terus mengalir dan tidak sanggup mengeluarkan kata-kata. Sampailah Azusa di tempat yang telah ditentukan sebaring mengucapkan nama Azusa agar ia tidak lupa. Namun di saat ia mencari Azusa ia tidak dapat menemukannya sama sekali. Padahal Azusa berada di sana melihat ke arah Takashi yang kebingungan mencarinya. Malamnya Takashi terus menunggu dan berdiam diri di tempat tersebut sambil menyebutkan nama Azusa. Lalu datanglah Azusa yang menghampirinya. Melihat muka Azusa yang tidak mengenalnya ia pun menyamar menjadi teman Azusa yang mengirim pesan bahwa Azusa tidak bisa datang. Takashi terus bertanya mengenai keberadaan Azusa dan sangat ingin bertemu dengan Azusa. Azusa yang tidak kuat menahan air matanya memutuskan untuk pergi dari sana dan berterima kasih pada Takashi. Seketika Takashi berubah menjadi setboy. Karena kesetboyannya HPnya terjatuh dan membuat casing HPnya rusak. Terlihat di belakang HPnya terdapat foto dirinya bersama dengan Azusa. Sontak ia tersadar bahwa dari tadi ia sudah bertemu dengan Azusa. Tapi ia melupakannya sehingga ia makin dibuat setboy. Dan berlari mencari Azusa sambil meneriaki namanya. Dengan penuh penyesalan yang amat menyesal. Dan di akhir kita diperlihatkan tulisan yang berbunyi. Berjanjilah kau tidak akan melupakanku. Dan film Forget Me Not pun selesai.